Intro Sahabat Fresh Juice Sesaat lagi kita akan mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Maret 2024 Bersama Romo Agustinus Hutrin SVD dari Sidoarjo Selamat mendengarkan Salam Bapak Ibu, Saudara dan Saudari Hari ini kita memasuki hari Minggu Prapaska yang ketiga Dan bacaan Injil Yohanes bab 2 ayat 13 sama dengan 25 Mengantar kita semua untuk merenungkan lebih dalam Makna perayaan Prapaska Pekan ketiga ini Mari kita membacakan teks Injil Yohanes Bab 2 ayat 13 sama dengan 25 Ketika sudah dekat hari Raya Pasca orang Yahudi Yesus berangkat ke Yerusalem Dalam baik suci didapatinya pedagang-pedagang lembu Kambing domba dan merpati Dan penukar-penukar uang duduk disitu Maka Yesus membuat cambuk dari tali Lalu mengusir mereka semua dari baik suci Dengan semua kambing domba dan lembu-lembu mereka Uang para penukar dihamburkannya ke tanah Dan meja-meja mereka dibalikannya Kepada pedagang-pedagang merpati Ia berkata Ambil semuanya ini dari sini Jangan membuat rumah Bapakku menjadi tempat berjualan Maka teringatlah murid-murid Yesus bahwa ada tertulis Cinta untuk rumahmu menghanguskan aku Tetapi orang-orang Yahudi menantang Yesus katanya Tanda apakah yang dapat engkau tunjukkan kepada kami Bahwa engkau berhak bertindak demikian Jawab Yesus kepada mereka Rombaklah baik ala ini Dan dalam tiga hari Aku akan mendirikannya kembali Lalu kata orang Yahudi kepadanya 46 tahun orang mendirikan baik ala ini Dan engkau dapat membangunnya dalam tiga hari Tetapi ini maksudkan Yesus dengan baik ala Ialah tubuhnya sendiri Sesudah Yesus bangkit dari antara orang mati Barulah teringat oleh murid-muridnya Bahwa hal itu telah dikatakannya Maka percayalah mereka akan kitab suci Dan akan perkataan yang telah diucapkan Yesus Demikianlah sabda Tuhan terbujilah Kristus Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih Pembersihan baik suci yang begitu dramatis oleh Yesus Merupakan tanda kenabian Dari pekerjaan ala untuk memulihkan kekudusan dan ibadat sejati Di antara umatnya Berdasarkan sejarah lahirnya Baik suci mesti dipahami Sebagai tempat tinggal Tuhan di tengah-tengah Ketika Tuhan membebaskan umatnya diperbudakan di Mesir Ketika tiba di Gunung Sinai Ia membuat perjanjian dengan mereka Dan memberi mereka Cara hidup baru yang dibujudkan Dalam sepuluh perintah alat Kita bisa baca di dalam kitab keluaran Bab 20 ayat 1 sampai dengan 17 Tuhan juga memberikan instruksi Kepada Musa Tentang bagaimana umatnya harus menyembah dia Dalam kekudusan Dan memerintahkan mereka untuk membuat tabernakel Yang juga disebut sebagai tenda pertemuan Tempat umat berkumpul Untuk mempersembahkan kurban dan penyembahan kepada Tuhan Kemudian Kemah pertemuan diganti dengan Baik suci di Jerusalem Yang menjadi lambang Dan bayangan dari apa yang ada di surga Ibrani bab 8 ayat 5 Bapak ibu saudara dan saudari yang terkasih Menyaksikan apa yang dibuat oleh Yesus Para murid ingat akan kata-kata kenabian Dari Masmur 69 Cinta akan rumahmu menghanguskan aku Disini para murid melihat Yesus Dengan lebih jelas Sebagai Mesias Yang terbakar oleh semangat cintanya Akan rumah Allah Ketika orang-orang Yahudi Minta tanda Yang membuktikan bahwa tindakan Yesus tersebut benar Yesus berbicara tentang dirinya sendiri Sebagai baik Allah yang benar Yang menyucikan Dan menjadikan kita umat yang kudus Yang dapat tinggal bersama Allah Oleh karena itu Pembersihan baik suci oleh Yesus Juga merupakan tanda kenabian Dari apa yang ingin ia lakukan Kepada kita masing-masing Tuhan selalu berusaha Untuk menyucikan kita dari dosa Untuk membuat kita masuk ke dalam Bait roh kudusnya Yang hidup 1 Korintus 6 ayat 19 Tuhan sungguh mengendaki agar kita Menjadi kudus Seperti dia kudus adanya Maka puncak dari tindakan pengudusan itu Dan dengan demikian juga Mau Merupakan tanda yang paling sempurna Bahwa Tindakan Yesus itu benar Ketika ia mengorbankan dirinya Di kayu salib Kemudian bangkit pada hari ketiga Yesus mengatakan Hancurkan baik suci ini Dan dalam tiga hari Aku akan membangunnya kembali Yohanes 2 ayat 19 Kemah tubuhnya Pertama-tama Memang harus dihancurkan Yaitu dibunuh Yaitu dibunuh Sebagai kurban Pendamaian Bagi dosa-dosa kita Untuk membuka jalan Bagi kita masuk Kehadirat Allah di tempat yang mahasuci Dan melalui kematian dan kebangkitannya Yesus telah mendamaikan kita dengan Allah Dan mendamaikan kita Sebagai Anak-anak angkat Dari Bapak Surga Habi itu Yesus juga Memenuhi kita Dengan roh kudusnya Dan menjadikan kita Bait Allah Yang hidup Bapak ibu saudara Dan saudari yang terkasih Kalau Bait Suci Disucikan Oleh Tuhan Kita pun Selama masa Prapaska ini Turut disucikan Kita dibersihkan Dari kelemahan Dari dosa Dan Kita Adalah Bait Allah Kan itu Mari kita Jaga Dan Pelihara Kekudusan diri kita Dimana Tempat Berdiamnya Tuhan Di dalam diri kita Masing-masing Mari kita Menyucikan diri Karena Kita Sungguh-sungguh Adalah Milik Kristus Tuhan Memberkati kita Sekalian Amen Sahabat Fresh Juice Kita baru saja Mendengarkan Fresh Juice Minggu 3 Maret 2024 Terima kasih Terima kasih Kepada Romo Agustinus Hutring Untuk Renungannya Pada Hari ini Sampai Berjumpa Kembali Dalam Fresh Juice Edisi Selanjutnya Tetap Semangat Jaga Kesehatan Dan Salam Fresh Juice Terima kasih Terima kasih.